Yes, Alhamdulillah mantap KKS terisi kembali sebesar 200 ribu rupiah Benarkah BPNT Prio DMI 2024 lewat KKS sudah SP2D atau sudah dicairkan ke rekening masing-masing? Kapan para KPM bisa mengecek ATM KKS-nya? Nah maka dari itu teman-teman kita akan update juga terkait dengan PKH tahap ketiga lewat KKS dan juga BPNT keempat lewat KKS Nah maka dari itu teman-teman silahkan disimak video aku sampai dengan habis agar teman-teman semua tidak salah paham Dan silahkan bergabung di channel Nitas TV supaya teman-teman semua tidak ketinggalan informasi dengan cara klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk memberikan informasi ke teman-teman yang lainnya Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabarnya nih teman-teman semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya ya amin Nah teman-teman semua bahwasannya kabar gembira sudah diinformasikan di video sebelumnya Bahwasannya untuk BPNT tahap keempat dan juga PKH tahap ketiga lewat KKS ini sudah muncul tanda-tandanya pada aplikasi 6NG Dan ini menjadi patokan pencairan 2 bantuan ini sudah tidak lama lagi teman-teman kalian tinggal nunggu saja Jadi teman-teman semua bahwasannya disini para KPM sudah ada yang nge-share ya guys untuk pencairan dari bantuan BPNT periode bulan Mei 2024 Bahwasannya terisi kembali saldo KKSnya sebesar 200 ribu rupiah Nah teman-teman semua sebelumnya untuk pencairan BPNT ya guys memang lewat KKS dicairkan 1 bulan pada periode bulan April dan juga 1 bulan juga pada periode bulan Mei 2024 Untuk mengetahui teman-teman semua penerimanya ataukah bukan silahkan kalian boleh menghubungi pendamping masing-masing untuk mengecek nama teman-teman semua Nah kalau teman-teman cek lewat DTKS statusnya masih belum ada perubahan teman-teman atau masih belum diupdate Tetapi kalau teman-teman semua dicek lewat 6NG oleh pendampingnya masing-masing pendamping yang ada pada daerah teman-teman semua maka akan muncul seperti ini Nah kalau nanti akan muncul bansos BPNT periode Mei 2024 atas nama teman-teman semua maka kalian adalah penerima dari bantuan BPNT periode Mei 2024 Plus nanti juga teman-teman semua boleh cek juga untuk pencairan PKH melalui pendamping masing-masing teman-teman semua Nah jadi bagi teman-teman kalau nanti kalian tidak cair di periode selanjutnya maka kalian bukanlah penerima dari bansos BPNT maupun PKH lagi Karena setiap periode komensos akan melakukan verifikasi ketidaklayakan siapa-siapa saja yang masih bisa atau masih layak mendapatkan bantuan dan siapa-siapa saja dianggap sudah tidak layak lagi Nah kita langsung masuk saja teman-teman ke 6NG hari ini ya guys bagaimana status BPNT pada keterangan SP2D apakah benar sudah SI Ya guys apakah struk yang di share oleh teman-teman kita itu merupakan bukan struk pencairan dari BPNT bulan Mei 2024 Nah ini dia teman-teman ini salah satu KPM yang dicek datanya pada aplikasi 6NG ya teman-teman kalian bisa lihat Ini dia bansos BPNT priode Mei 2024 atas nama KPM tersebut dan juga keterangannya masih garis teman-teman oke Nah ini juga statusnya sama keterangannya masih garis ya teman-teman belum ada tanda-tanda bahwasannya struk yang di share oleh teman kita itu merupakan struk pencairan dari BPNT Mei 2024 Nah ini merupakan status 6NG pada pendamping daerah masing-masing atau wilayah masing-masing Nah kalau status 6NG yang ada pada akun supervisor BPNT Mei statusnya sudah verifikasi cek rekening teman-teman Selanjutnya akan muncul nanti status SPM ya guys untuk pencairan BPNT ini Nah jadi teman-teman semua kalau ada yang nge-share 200 ribu ya guys itu kemungkinan ada 2 Yaitu BPNT priode bulan April kemarin yang belum dicairkan oleh KPM tersebut dan kemungkinan bahwasannya KPM tersebut juga diangkat menjadi KPM BPNT juga ya teman-teman pada tahun ini Sehingga terisi saldonya itu dianggap merupakan BPNT bulan Mei padahal bukan teman-teman ini masih pencairan BPNT bulan April 2024 Nah aku bakal informasikan kalau statusnya sudah SI sehingga yang masuk ke rekening teman-teman adalah pencairan dari BPNT Mei 2024 Nah intinya teman-teman semua akan diperkirakan di pertengahan bulan Mei dan paling lama di akhir bulan Mei sudah cair BPNT pada tahap keempat sebesar 200 ribu lewat KKS ini teman-teman Nah jadi bagi kalian yang melihat postingan teman-teman kita BPNT cair teman-teman gak perlu bolak-balik cek rekening ya guys karena memang statusnya belum SI Jadi dipastikan yang cair per hari ini atau per tanggal 11 Mei 2024 itu bukan pencairan dari BPNT tahap keempat priode Mei 2024 Oke nah jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton